15 Manfaat Serai dan Kandungan Nutrisinya Sobat buah surga yang budiman, Anda tentu tidak asing lagi dengan tanaman serai. Serai merupakan salah satu rempah atau bumbu dapur yang kerap digunakan untuk memasak. Serai atau lemongrass dikenal dengan ciri tanaman tinggi dan bertangkai yang memiliki aroma lemon segar. Serai dengan nama latin simbopogon citratus menjadi bahan yang umum dalam beberapa masakan Indonesia. Selain digunakan sebagai bumbu dapur, serai dengan aromanya yang khas juga berfungsi sebagai pengusir serangga. Minyak esensial daun serai kerap digunakan sebagai aroma terapi untuk meningkatkan mood, membantu mengurangi stres, dan menyegarkan udara. Kemudian umbi dan batang bawah tanaman serai kerap menjadi bahan tambahan dalam pembuatan teh, kari, kaldu, dan bumbu perendam. Orang Indonesia biasa menggunakan serai sebagai penambah cita rasa pada masakan dan dihidangkan menjadi minuman hangat. Serai merupakan tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang banyak digunakan sebagai bahan utama produk skincare. Beberapa orang percaya bahwa serai berasal dari wilayah Asia, tepatnya Sri Lanka. Tanaman yang satu ini tumbuh subur pada berbagai kondisi tanah di daerah tropis yang lembab. Serai yang tumbuh alami di Sri Lanka membutuhkan sinar matahari dengan curah hujan relatif tinggi. Serai sebagai bumbu dapur biasanya ditanam untuk menghasilkan minyak atsiri secara komersial untuk pasar lokal. Tanaman serai yang termasuk dalam famili Poaceae dikenal dengan nama berbeda pada setiap daerah di Indonesia. Masyarakat daerah Jawa menyebut tanaman serai dengan nama sereh atau sereh. Kemudian masyarakat daerah Sumatera mengenal tanaman serai dengan sebutan sorai. Di daerah Kalimantan, tanaman serai akrab disapa dengan nama belangkak, senggalau, atau salai. Di daerah Nusa Tenggara, masyarakat mengenal tanaman serai dengan nama Nausina, Si, atau Bumuke. Masyarakat di daerah Sulawesi mengenal tanaman serai dengan nama Tonti atau Sareh. Sementara di Maluku, serai dikenal dengan sebutan Hisa atau Isa. Secara morfologi, tanaman serai tergolong suku rumput-rumputan dengan habitus ternaprenial. Tanaman serai diketahui tumbuh hingga mencapai ketinggian 1-1,5 meter dengan panjang daun sekitar 70-80 cm dan lebar 2-5 cm. Tanaman serai yang berwarna hijau muda dikenal memiliki aroma cukup kuat. Serai sebagai bumbu dapur tumbuh liar dengan batang semu yang membentuk rumpun tebal. Akar tanaman serai secara morfologi berimpang pendek dan berwarna coklat muda. Kemudian daun serai memiliki tulang yang tersusun sejajar dengan tepi kasar dan tajam. Tanaman serai memiliki daun berbentuk pita dengan bagian ujung meruncing. Tanaman serai memasuki masa panen pertama saat berumur 5-6 bulan setelah tanam. Serai diketahui memiliki segudang manfaat kesehatan dan kecantikan. Mengonsumsi serai dapat menjadi alternatif alami untuk mencegah berbagai penyakit. Sebenarnya apa saja kandungan serai sehingga baik dikonsumsi oleh tubuh? Berikut ini penjelasan tentang kandungan nutrisi dan manfaat serai bagi kesehatan serta kecantikan. Kandungan Nutrisi Serai Sebagai salah satu tumbuhan anggota suku rumput-rumputan, serai yang memiliki nama latin simbopogon citratus memiliki banyak kandungan nutrisi. Berikut ini kandungan nutrisi dalam 100 gram serai yang perlu Gramets ketahui. 99 kal energi 25,31 gram karbohidrat 1,82 gram protein 0,49 gram lemak 75 mikrogram asam folat 0,135 miligram riboflavin 0,065 miligram tiamin 6 miligram vitamin A 2,6 miligram vitamin C 723 miligram potasium 65 miligram kalsium 8,17 miligram zat besi 60 miligram magnesium 0,7 mikrogram selenium 2,23 miligram seng 5,24 miligram mangan Tanaman serai juga mengandung banyak kandungan kimia, seperti citronelal, citronelol, graniol, terpinol, borneol, granil asetat, dan lain sebagainya. Kemudian serai dapur diketahui memiliki kandungan fitokimia, yakni tanin, flavonoid, fenol, dan minyak esensial. 15 manfaat serai bagi kesehatan dan kecantikan 1. Memiliki sifat antioksidan Kandungan nutrisi pada tanaman serai memiliki sifat antioksidan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daun serai dengan kandungan antioksidan berhasiat untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit kronis. Daun serai memiliki sifat antioksidan, seperti asam klorogenat, swertia japonin, dan iso-orientin. Sifat antioksidan pada daun serai dapat membantu mencegah disfungsi sel dalam arteri koroner. 2. Memiliki sifat anti-mikroba Tanaman serai sebagai tumbuhan anggota suku rumput-rumputan memiliki sifat anti-mikroba yang baik untuk kesehatan tubuh. Air rebusan daun serai yang dicampurkan dengan teh terbukti efektif untuk mengobati gigi berlubang dan infeksi mulut. Sebuah studi mengungkapkan bahwa minyak esensial daun serai memiliki kemampuan anti-mikroba yang bertanggung jawab mengatasi kerusakan gigi. Kemudian kandungan minyak daun serai bekerja efektif untuk melawan beberapa jenis jamur dan bakteri. 3. Memiliki sifat anti-radang Selain memiliki sifat anti-mikroba, tanaman serai juga diketahui bersifat anti-radang. Air rebusan daun serai memiliki sifat anti-radang yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan, seperti penyakit jantung dan struk. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daun serai memiliki dua senyawa utama yang berperan penting sebagai anti-radang, yakni senyawa citral dan graniol. Kedua senyawa utama tersebut dapat membantu menghentikan pelepasan penyebab peradangan. 4. Mengurangi risiko kanker Kandungan nutrisi pada daun serai ternyata bermanfaat untuk mengurangi risiko kanker, logramets. Menarik, bukan? Daun serai memiliki sifat anti-kanker yang dipercaya efektif untuk melawan beberapa jenis sel kanker. Daun serai yang bersifat anti-kanker dapat bekerja baik untuk membuat kematian sel kanker secara langsung atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan kanker. Daun serai dapat dicampurkan ke dalam teh untuk alternatif terapi pelengkap selama radiasi dan kemoterapi. 5. Meningkatkan sistem pencernaan Kandungan nutrisi pada daun serai dapat meningkatkan sistem pencernaan dalam tubuh. Gramets bisa membuat secangkir teh daun serai dengan campuran madu untuk mengatasi kram perut, sakit perut, dan masalah pencernaan lainnya. 6. Bertindak sebagai diuretik Kandungan nutrisi pada tanaman serai diketahui bertindak sebagai diuretik. Gramets bisa membuat air rebusan serai dengan campuran kunyit untuk mendapatkan khasiat serai sebagai diuretik. Daun serai dikenal sebagai diuretik dalam dunia kesehatan herbal dan tradisional. Kandungan nutrisi daun serai sebagai diuretik dapat membantu membersihkan tubuh dari kelebihan cairan dan natrium. Dengan begitu tubuh akan lebih sering mengeluarkan urin. 7. Mengurangi tekanan darah Daun serai diketahui memiliki manfaat yang efektif untuk mengurangi tekanan darah. Gramets bisa mencoba merebus daun serai dengan campuran jahe untuk mengurangi tekanan darah sistolik tinggi. Sebuah studi mengungkapkan bahwa rutin mengonsumsi teh daun serai dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan meningkatkan tekanan darah diastolik. Selain itu, mengonsumsi teh daun serai secukupnya akan membantu mengatasi masalah jantung. 8. Membantu mengatur kolesterol Risiko serangan jantung atau struk dapat meningkat ketika kadar kolesterol tinggi. Kandungan nutrisi pada daun serai yang telah direbus memiliki manfaat untuk mengatur kadar kolesterol dalam tubuh. Daun dan akar serai juga diketahui memiliki sifat anti-hiperlipidemia yang dapat menghasilkan kadar kolesterol sehat. Rutin mengonsumsi teh serai dinilai efektif untuk mengurangi kolesterol jahat dan mempertahankan tingkat triglycerida. Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak minyak daun serai bermanfaat untuk membantu menurunkan kolesterol. Meski begitu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui manfaat daun serai dalam membantu mengatur kolesterol. 9. Membantu menurunkan berat badan Selain membantu mengatur kadar kolesterol, kandungan nutrisi pada daun serai diketahui mampu menurunkan berat badan. Gramets bisa memetik manfaat daun serai yang satu ini dengan merebus daun serai dan jeruk nipis. Kemudian teh daun serai dipercaya efektif sebagai teh detoks untuk membantu menurunkan berat badan dan memulai metabolisme. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat daun serai dalam membantu menurunkan berat badan. 10. Meringankan gejala PMS Daun serai dengan tulang yang tersusun sejajar mendatangkan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh dalam meringankan gejala PMS. Campuran daun serai dengan madu diketahui efektif untuk meringankan gejala PMS. Gramets bisa memanfaatkan teh daun serai sebagai obat alami untuk mengatasi kembung, kram menstruasi, dan hot flashes. Kandungan nutrisi daun serai dengan sifat anti-radang secara teori berhasiat untuk menenangkan perut. 11. Mengatasi masalah tumit kering atau serosis Daun serai sebagai tanaman obat keluarga mudah ditemui karena dapat tumbuh di berbagai daratan. Gramets bisa memanfaatkan tanaman serai untuk mengatasi masalah tumit kering atau serosis. Kandungan nutrisi pada minyak serai diketahui mampu mengatasi tumit yang kering. Kamu bisa mencoba mengoleskan minyak serai pada bagian tumit yang kering setelah mandi. Minyak serai yang dioleskan pada tumit kering berguna untuk melembabkan dan menjaga elastisitas kulit kaki. 12. Membunuh kuman dan kotoran pada jerawat Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanaman serai memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Kedua sifat tersebut dapat membantu kamu untuk mengatasi masalah jerawat yang membandel. Penasaran bagaimana caranya? Caranya tergolong cukup mudah, Gramets hanya perlu mengaplikasikan daun serai pada bagian wajah yang berjerawat. Setelah itu, diamkan sekitar 10 menit dan bilas wajah menggunakan air dingin. Kamu bisa melakukan langkah ini setiap malam untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian mengonsumsi tes serai secukupnya juga dapat membantu mengurangi masalah jerawat. Tanaman serai dapat membunuh kuman dan kotoran jerawat sehingga proses penyembuhan jauh lebih cepat. 13. Meratakan warna kulit yang mengalami hiperpigmentasi Apakah Gramets salah satu orang yang kerap mengeluhkan masalah noda bekas jerawat? Noda bekas jerawat kerap mengurangi rasa percaya diri dan membuat kita menjadi tidak nyaman. Noda bekas jerawat biasa muncul dengan warna kemerahan atau kehitaman. Gramets bisa memanfaatkan tanaman serai untuk menghilangkan noda bekas jerawat, loh. Kamu hanya perlu mengoleskan minyak serai pada bagian wajah yang memiliki noda bekas jerawat. Kandungan nutrisi pada tanaman serai diketahui efektif untuk meratakan warna kulit dan mencerahkan kulit yang mengalami hiperpigmentasi. 14. Mengobati insomnia Selain membantu meratakan warna kulit, tanaman serai dipercaya efektif untuk menenangkan otototot dan saraf. Dengan begitu, tanaman serai mampu mengatasi insomnia dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kandungan tes serai memiliki efek sebagai obat penanang. Kemudian tanaman serai memiliki zat hipnotis yang dapat membantu kamu meningkatkan waktu dan kualitas tidur. 15. Sebagai aromaterapi Gramets berencana menggunakan serai sebagai aromaterapi. Aroma minyak serai diketahui ampu untuk memberikan efek menenangkan, menghilangkan stres berlebih, dan meringankan sakit kepala. Kamu bisa menggunakan diffuser untuk mendapatkan manfaat serai sebagai aromaterapi. Caranya cukup mudah, Gramets hanya perlu mencampurkan minyak serai dengan minyak esensial lain ke dalam diffuser. Kamu bisa memasukkan minyak esensial lain, seperti lavender, lemon, atau geranium sebagai campuran. Masukkan 2-3 tetes minyak serai dengan campuran esensial lain ke dalam diffuser untuk mendapatkan manfaat serai sebagai aromaterapi yang menenangkan. Terima kasih.